Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, disini kita akan membahas tentang pembahasan soal bahasa Inggris. Nah, disini ada sebuah teks yang mana sebelum teks itu ada petunjuk soalnya. Jadi, in this section you will read several passages, each one is followed by several questions about it. For this section, you are choose the one best answer A, B, C, D, E to each question. Nah, jadi pada sesi ini itu kalian disuruh untuk membaca sebuah atau beberapa bagian teks. Kemudian, setelah teks tersebut itu ada kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, setelah pertanyaan tersebut juga diberikan opsi A, B, C, D, dan E. Nah, di antara opsi-opsi tersebut, kalian memilih salah satu opsi yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita coba untuk membahas pertanyaan yang pertama. Yaitu, the word prominently in paragraph 3 can easily be replaced by. Jadi, kata prominently pada paragraf ketiga. Yaitu disini. Nah, itu bisa kalian ganti dengan kata pada salah satu opsi di antara A, B, C, D, dan E. Kemudian, jika kita lihat opsinya pada bagian A, itu significantly. Itu memiliki arti secara signifikan. Kemudian, yang B, perfectly. Itu secara sempurna. Lalu, yang C, accurately. Itu secara akurat. Lalu, yang D, excellently. Itu sangat baik. Kemudian, opsi yang E, unclear. Unclear memiliki arti tidak jelas. Nah, prominently atau kata prominently ini itu memiliki arti sangat menonjol. Sehingga, jawaban yang tepat yaitu yang A. Dimana, kata prominently ini itu bisa kalian ganti dengan kata significant. Atau significantly. Kemudian, soal selanjutnya yaitu nomor 2. The passage described teramine as A or I N. Jadi, bagian mana yang menjelaskan tentang teramine. Kita lihat pada paragraf pertama. Di sini ada pernyataan di bagian kelima. Particularly, an early electronic music instrument called the teramine. Jadi, jawaban yang tepat yaitu pada opsi yang B. Initial electronic music instrument. Selanjutnya, pembahasan soalan nomor 3. The pronoun it in paragraph 2 referred to. Jadi, pronoun it pada paragraf kedua itu merujuk atau menunjuk ke mana? Kita lihat di paragraf kedua. Kata it ini. Nah, yang mana kata it ini itu merujuk ke prototype of MOOC synthesizer. Sehingga, jawaban yang tepat yaitu yang C. Karena it di sini merujuk pada kalimat sebelumnya. Yaitu kalimat yang ini. Lalu, pembahasan soal selanjutnya yaitu nomor 4. According to the passage, all the following are true about the MOOC except... Jadi, bagian-bagian teks tersebut, keseluruhan bagian teks ini itu ada pernyataan yang benar tentang MOOC kecuali... Nah, jadi di nomor 4 itu ada opsi A sampai dengan E. Ada salah satu opsi itu yang tidak benar atau bagiannya tidak ada pada teks tersebut. Nah, kita disuruh mencari tahu atau memberikan jawaban yang mana teks atau opsi yang tidak ada di teks tersebut. Nah, jawabannya yaitu pada bagian opsi yang D. It was the first synthesizer in the world. Karena pada paragraf kedua itu ada pernyataan... Sehingga jawaban yang salah itu yang D. Kemudian, pembahasan soal nomor 5. Jadi, paragraf pada bagian-bagian teks tersebut itu sebagian besar mendiskusikan tentang apa. Nah, kita lihat pada paragraf terakhir itu membahas kerjasama MOOC dengan banyak musisi terkenal. Nah, pada bagian paragraf ketiga. Nah, jadi jika bacaan ini akan diteruskan dengan paragraf baru, kemungkinan besar. Paragraf baru tersebut itu membahas tentang perkembangan MOOC selanjutnya. Yaitu, the improvement of MOOC synthesizer. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang C. Oke, teman-teman. Nah, jadi itulah beberapa soal bahasa Inggris yang sudah kita bahas. Yang mana soal-soal tersebut itu sering sekali keluar di tes Akademik Polri. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar soal-soal bahasa Inggris tes Akademik Polri lainnya, kalian bisa langsung cek dan kunjungi IG kelas Bimbel ya. Yaitu di kelasbimbel.id. Nah, di sana ada banyak sekali pembahasan, salah satunya soal bahasa Inggris tes Akademik Polri. Dan kalian bisa mengikuti tryout untuk persiapan kalian sebelum melaksanakan tes. Nah, oke. Jadi, sekian pembahasan kita. Terima kasih, terus semangat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sukses.